Kembali lagi bersama saya di film CES, film kali ini menceritakan tentang seorang guru yang baru diangkat menemukan dirinya sedang diikuti oleh salah satu muridnya yang terobsesi dengannya. Spoiler di depan, pantau terus dan selamat menikmati. Anita Lonstrop merupakan seorang guru olahraga yang juga menjadi wali kelas untuk sementara, memiliki keluarga yang harmonis dengan dua anak sambung dari suaminya dan ketika mereka sedang makan siang bersama, suaminya yaitu Hase meragukan pekerjaan Anita yang nantinya tidak akan bertahan lama. Kesokan harinya, Anita yang baru saja selesai mandi mendapatkan sebuah paket bukit bunga di depan rumahnya. Kemudian pada saat mengawasi muridnya, ia memberikan semangat untuk salah satu murid yaitu bernama Markus yang juga memujinya dan mulai memperhatikannya secara diam-diam. Setelah itu, ia mengungkapkan kepada guru lain bahwa ia belum cukup terampil dan tepat untuk menjadi seorang wali kelas. Tiba-tiba, percakapan keduanya dikejutkan dengan Markus yang sedang bertengkar dengan siswa lain dan kemudian membantu Markus untuk mengubati lukanya. Tiba-tiba, mereka memulai obrolan yang membuat kedekatan keduanya menjadi nyaman satu sama lain. Setelah itu, Anita mulai mencari tahu keperibadian Markus lewat Instagramnya dan Anita mengirimkan direct messenger untuknya agar melupakan kejadian yang barusan terjadi dan tiba-tiba, Markus membalas dengan mengirimkan foto dirinya yang tidak pantas dan membuat Anita tertawa yang membuat guru lain di ruangan itu terkejut. Kesokan hari, Anita bertemu bersama kedua orang tua Markus dan ternyata ibunya berteman dengan Anita. Kemudian, Markus meminta maaf atas pertengkaran yang ia lakukan di hari kemarin. Namun sayangnya, Markus mendapat larang untuk tidak mengikuti perjalanan kelas ke Berlin. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya terdapat menerima dan meminta keringanan atas hal itu. Sedangkan, Anita terganggu dengan kaki Markus yang mencoba mengganggu Anita dan membuat percakapan itu berakhir. Setelah itu, Anita yang sedang berjalan untuk pulang dan mendekati mobilnya, tiba-tiba dihampiri oleh Markus yang mencoba mendekatinya dan membuat keduanya menjadi nyaman satu sama lain. Hari berlalu, kedekatan mereka semakin dekat dan Markus sering menemunya secara diam-diam. Bahkan, Anita selalu menghintip dan membayangkan Markus yang selalu bersamanya. Namun, ia mulai khawatir ketika melihat Instagram Markus bersama teman wanitanya. Kemudian, Anita memutuskan untuk datang ke rumah Markus dan karena diundang oleh ibunya bernama Elizabeth untuk bergabung dalam komunitas buku dan memperkenalkannya anggota lain yang sedang berada di rumah Markus. Setelah itu, Markus kembali ke rumah dan dengan pertanyaan terkejut yang melihat keberadaan Anita. Setelah itu, Markus kembali ke kamarnya dan Anita pura-pura mencari toilet agar dapat menemui Markus di kamarnya. Selanjutnya, Hase mulai merasakan perubahan sikap yang dilakukan oleh Anita dan mencoba membicarakan hal itu dengannya. Namun, Anita dengan cepat menyangkal hal itu tetapi Hase tak henti di situ dan menanyakan siapa yang selalu mengirim pesan untuknya dan Anita mengungkapkan bahwa itu merupakan urusan tentang sekolahnya. Kemudian, Hase dan Anita bertemu dengan beberapa pengacara dan membicarakan pekerjaan mereka tetapi Anita tak berhenti mengirim pesan untuk Markus namun, seorang pria di sampingnya mencoba mengganggunya dengan beberapa pertanyaan yang membuat Anita pergi keluar untuk menghubungi Markus. Namun, karena tidak dijawab olehnya Anita memutuskan untuk pergi ke rumah Markus dan terkejut karena bertemu Elizabeth dan temannya kemudian Anita berpura-pura untuk menemui Markus karena ia tidak masuk sekolah namun ternyata ia sedang bermain bola dan akhirnya Anita dapat menemui Markus keduanya mengobrol di mobil dan Anita tiba-tiba mengungkapkan bahwa ia jatuh cinta dengannya namun Markus menolak hal itu karena ia memiliki kedekatan dengan minat teman kelasnya. Setelah mendengar hal itu membuat Anita merasa kecewa dengannya karena pada akhirnya ia tahu bahwa Markus mendekatinya hanya untuk mendapatkan izin untuk perjalanannya ke Berlin. Anita kembali bergabung dengan Hase dan lainnya namun ia tiba-tiba menangis karena merasa dipermainkan oleh Markus selama ini bahkan ia melihat kedekatan Markus dan Mina di sekolah. Hase dan Anita sedang menikmati makanan sambil membicarakan perjalanan mereka ke Budapest pada musim semi karena memiliki kesibukan masing-masing dan kemudian Hase pergi melanjutkan pekerjaannya. Kesekan harinya Anita merasa sangat kesal karena harus melatih Mina dan Markus secara bersamaan dan pada saat jam istirahat Anita secara diam-diam mengambil ponsel Mina kemudian memposting fotonya tanpa memakai busana di sosial media miliknya. Selanjutnya Anita yang berpura-pura tidak tahu menemui Mina dan menghiburnya kemudian mencoba mengarahkan Mina untuk mengakhiri kedekatannya dengan Markus karena Markus yang telah memotret dirinya. Elizabeth dan Anita mengobrol di mobil dan membahas keadaan Markus. Kemudian Anita mengungkapkan bahwa Mina dan Markus memiliki kedekatan yang baik namun Mina bukan wanita yang baik untuknya dan Elizabeth pun menyadarinya bahwa belakangan ini Markus dan Mina bertengkar dan membuat kedekatan itu telah berakhir. Selanjutnya Anita mulai mengetahui bahwa Markus dan Mina telah kembali menjalani kedekatan itu bahkan bersama Elizabeth. Anita pun mulai kesal dan mencoba mencari cara lain dan mulai berpura-pura bahwa ia telah memiliki bayi bersama Markus. Setelah mendengar hal itu membuat Markus sedih dan sedikit kesal namun ia tetap menerima Anita lagi. Kemudian Anita yang baru saja pulang sekolah menemukan sebuah coretan di mobilnya dan juga foto hasil pemeriksaan di wastafel yang ternyata telah diketahui oleh Hase. Tiba-tiba Elizabeth datang dengan kemarahan dan menanyakan semua pesan yang telah ia kirimkan untuk Markus dan kemudian Elizabeth memperingatkannya untuk tidak lagi menemui anaknya. Setelah itu wanita mulai pergi dari rumah itu dan menyewa kamar untuk menghibur dirinya. Kemudian ia kembali ke rumah namun ia hanya mendapati satu tas ransel yang artinya ia telah diusir oleh Hase. Ia juga mengundurkan diri dari sekolahnya namun tiba-tiba ia mendapati mobil Hase yang ternyata ditumpangi oleh Markus dan Anita menyesal dengan hal ini membuat kehidupannya yang begitu indah telah berakhir. Dan film pun selesai jangan lupa berikan dukungan subscribe terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.